Presiden Jokowi Dodo enggan mengomentari hasil putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Jokowi berdalih, ia tak mau mencampuri kewenangan yudikatif. Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon praktil Presiden ya Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silakan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Dalam program Sapa Indonesia Malam, pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut akan ada problem etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan untuk membuka peluang Gibran maju di Pilpres 2024. Publik akan menilai MK sebagai lembaga yang politis. Dampaknya adalah pada masa depan MK kita. Karena orang jadi akan punya asosiasi bahwa, oh berarti MK itu memang punya problematika etik yang luar biasa. Sehingga ada kekhawatiran, saya duga ya, paling tidak bagi saya. Saya kira, ini banyak sekali di kepala banyak orang Indonesia saat ini. Jangan-jangan nanti pada saat sengketa hasil Pilpres yang juga pasti akan sangat ketat. Kita sudah punya pengalaman berkali-kali kan di hasil akhir itu ada sengketa. Itu akan diputuskan oleh MK, jadi ada kekhawatiran apakah MK benar tidak terlalu politis atau tidak. Karena kalau besok dikabulkan berarti MK sudah sangat-sangat politis.